Terima kasih. Modal awal untuk membuat gerakan ini adalah iuran kooperasi di Tulung Agung. Mereka kemudian mengelola modal tersebut untuk menyiapkan sedikitnya 200 porsi makan siang dengan menu yang berbeda. Program ini akan berlangsung hingga 3 bulan ke depan. Setelah itu mereka akan melakukan evaluasi dan juga membuka cabang di beberapa kejamatan lain. Jadi kita akan berbuat membantu mereka yang membutuhkan setiap hari 100 sampai 200 kepala. Makan siang selama 2 sampai 3 bulan. Setelah itu Pak bagaimana Pak? Apa dia evaluasi atau dilanjutkan? Kami bersama Panitia berharap ini akan berlangsung terus sampai ya namanya saja warung ikhlas, warung amal. Maka kami berbuat sampai batas kemampuan kami. Alokasinya juga ya Pak? Ya karena pandemi. Pak dengan konsep urunan anggota kooperasi kebutuhan sehari berapa sih Pak Untuk? Kebutuhan hari antara 5 sampai 10 sekitar. Alokasinya akan tetap di sini atau mobile? Untuk tahap awal pilot proyek dipusatkan di sini tapi rencana dari Panitia kalau ini berjalan lancar akan dibuka di 5 tempat. Yaitu kejamatan-kejamatan yang UNO, Campurjarat, Bandung. Program warung ikhlas ini mendapatkan apresiasi dari PMKAP setempat selama masa pandemi. Tidak sedikit warga yang terdampak ekonominya sehingga warung ini bisa sedikit meringankan beban mereka. Diharapkan keberadaan warung ini bisa dimanfaatkan oleh warga. Mereka tidak perlu merasa malu dan bisa membayar setiap porsi makanan dengan seikhlasnya. Di era COVID ini bahwa Deku Pindah dapatnya di dunia mempunyai prakarsa untuk peduli. Jadi tulung agung ini ketika sekarang krisis kesehatan yang sudah bisa ditekan, maka krisis ekonomi, penguat ekonomi tulung agung adalah kooperasi dengan UKM-nya. UKM-nya ini boleh karena bentuknya biar kita tahu semua adalah dengan membuka warung ikhlas. Ini untuk selamat dari masyarakat. Warung ikhlas ini untuk sementara hanya berada di satu titik yakni depan kantor Deku Pindah. Rencananya mereka akan membuka cabang di lima kecamatan lain. Dari Tulung Agung, Sogi Pamungkas, KSTV